Halo semua, pada selempatan kali ini kita akan membahas soal structure lanjutan nomor 11 hingga 15. Kita dapat melihat pada nomor 11 ini, people who reverse the letters of words, berarti bagian depan dari kalimat ini untuk bagian who reverse the letter of the words, ini adalah bagian dari kalimat yang memiliki dua subjek yang sama yang digabungkan dengan adjective loss atau relative pronoun yaitu people dengan people maka menjadi who. Nah, berarti kalimat yang pertama adalah people suffer from dyslexia, lalu people reverse the letters of words when trying to read. Mengapa when trying? Ini kan kata sambung. Nah, karena subjeknya sama, when they try atau when they try to read, maka kalau subjeknya sama, maka yang bagian belakang ini boleh dihilangkan. Nah, karena kalimat ini adalah adjective loss dan kalimat pertamanya adalah people suffer from dyslexia, maka dapat disimpulkan bahwa who dan when they try to read, ini orangnya sama. Maka jawabannya adalah A. Kalau if they try to read, ini adalah kalimat conditional, yang artinya kalimat ini bersyarat, ya misalnya saya akan pergi rumahmu jika tidak hujan, kalau hujan saya tidak pergi. Nah, kalau when tried ini artinya ketika dicoba, sedangkan ini if he tries, ini juga tidak cocok, karena people disini subjeknya, orangnya lebih dari satu. Nah, untuk jawaban nomor dua belas, feature at the Henry Ford Museum, nah jawabannya adalah A. Mengapa jawabannya adalah A? Karena kalimat ini adalah kalimat balik. Dia berasal dari kalimat, an exhibit of antique hearts dating from 1865 is feature. At the Henry Ford Museum, nah jadi ini adalah kalimat balik, nah jadi ini adalah kalimat balik, yang sebenarnya subjeknya adalah an exhibit, itu adalah subjeknya. Antic heart, taruh di belakang, ditaruh di belakang of, itu adalah objek preposisi. Dating from, yang telah berasal mula dari tahun, atau yang telah ada dari tahun 1865, itu adalah berasal dari present participle, penggabungan antara antique hearts dengan antique hearts. Maka antique hearts dengan antique hearts menjadi which, which date from. Jadi setelah which date, which date menjadi dating. Nah, demikian jawaban untuk nomor dua belas. Sedangkan jawaban B, ini adalah salah, karena ini adalah tidak mencerminkan kalimat balik. Bagian C, juga salah, karena di sini tidak bisa di belakang an exhibit is, lalu ada of-nya. Nah, lalu di sini juga which is, ini tidak ada dua predikat yang digabung, yang menjadikan dia dua adjective loss. Jadi yang paling benar adalah, jawaban A, karena dia merupakan subjeknya, an exhibit, adalah kalimat balik inversion, yaitu berasal dari kalimat, an exhibit of antique hearts dating from 1865 is featured at the Henry Ford Museum. Nah, demikian jawaban untuk nomor dua belas. Mari kita melanjutkan pada soal nomor tiga belas. Kita dapat melihat bahwa pada nomor tiga belas, ini jawabannya adalah D. Mengapa jawabannya adalah D? Kita dapat melihat bahwa kalimat pertamanya adalah, Rubber is difficult to distinguish from natural rubber. Itu adalah kalimat paling pertama. Lalu, kalimat nomor dua, rubber is produced from vulcanized silicons with a high molecular weight. Nah, kata rubber that is produced, yang merupakan present principle, that is produced, ini boleh dihilangkan. Menjadi langsung rubber produced tambah D, from vulcanized silicons. Karena kalau sudah kita melihat ada satu subjek, tapi dia memiliki dua predikat di sini, Maka yang bagian sini pasti adalah merupakan kata sambung magic clause. Itu sudah pasti sekali. Nah, kita akan melihat pada bagian nomor empat belas. Nah, bagian nomor empat belas ini, Ya, adalah, ada predikatnya belakang. It's merely an optical illusion. Ya, maka kalimat ini, jawabannya adalah B. Mengapa jawabannya adalah B? Karena kalimat depan ini adalah non-clause. Yaitu, bahwa bulan kelihatan jauh lebih besar daripada, eh, di cakrawala daripada bulan itu, ya, kelihatan di atas kepala adalah hanya sebuah ilusi optik, atau ilusi tipuan mata. Maka kalimat depan ini adalah non-clause. Ya, karena dia merupakan kalimat yang secara menyeluruh, ya, sampai ke bagian belakang ini, dan kalimat ini menyatu. Sedangkan bagian sini adalah predikat. Sedangkan an optical illusion di sini adalah subjective complement. Jadi otomatis jawabannya di sini adalah B. Jawaban yang lain tidak cocok sama sekali. Misalnya contoh yang bagian C, mengapa jawabannya bukan C? Karena apabila jawabannya C memakai huen, anak kalimat, induk kalimatnya tidak ada di sini. Lalu dia apabila memakai huich, the moon huich appears, ya, considerable larger than the horizon is merely. Ya, nah, bulan yang tampaknya kelihatan adalah ya. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa jawabannya bukan D? Nah, kita dapat melihat bahwa sebenarnya jawaban D ini juga berpotensi untuk menjadi jawaban lain daripada B. Nah, sekarang mengapa jawaban B lebih tepat dan jawaban D sebenarnya juga salah? Nah, walaupun dia kelihatannya benar, karena bulan yang kelihatannya tampak lebih besar di cakra walaupun dia kelihatan di atas kepala, nah, bulan ini sendiri bukanlah an optical illusion. Jadi, benda yang dikatakan di sini tidak sama, yaitu antara subject dan subjective complement itu tidak sama. Misalnya, she is my daughter, dia adalah putriku. Nah, antara she dengan daughter, itu orangnya sama. Itu bisa. Sedangkan di sini, bulan dengan optical illusion, ini bendanya tidak sama. Oleh sebab itu, jawaban D itu mustahil. Bagian C, salah karena dia tidak ada induk kalimat. Kuen ini baru kata sambung anak kalimat. Dan the moon, lebih salah lagi, karena dia ada dua kata kerja, tapi tidak memiliki, hanya memiliki satu subject. Ya, demikian pembahasan untuk nomor empat. Nah, pada nomor yang terakhir, nomor lima, atau nomor lima belas ini, pada sesi kali ini, adalah merupakan jawaban yang paling susah dicari. Dan kebanyakan orang melakukan kesalahan dalam menganalisa atau mengerjakan soal bagian ini. Nah, kita dapat melihat bahwa a world health organization ini adalah sebagai objek preposisi. Sedangkan, it could be cause for quarantine, ini adalah induk kalimat. Nah, bila dia induk kalimat, berarti harusnya satu lagi adalah anak kalimat, karena dia dipisah pakai koma. Nah, tapi dari pilihan yang ada, tidak menunjukkan bahwa ada anak kalimat di sini, karena tidak ada kata sambung. Nah, bagaimana kita menemukannya? Nah, kita dapat mengenali bahwa jenis kalimat ini adalah kalimat inversion. Ya, inversion, kalimat balik. Nah, dalam kalimat balik, ada peraturan menambahkan if, yaitu kalimat pengandaian tipe 2, if any of the six most dangerous disease were to break out, nah, maka di sini, it could be cause for quarantine. Nah, antara kalimat if dengan were, maka digabung menjadi were any of the six most dangerous disease to break out, nah, maka kalimatnya yang paling benar adalah D. Karena di sini adalah kalimat balik, yaitu were dengan if-nya digabung, maka menjadi were, ya, oh, sorry, kalimatnya adalah A paling jawabannya. Ya, yang D adalah salah, yaitu were any of the six most dangerous disease to break out, yaitu antara if dengan were digabung, maka were-nya maju ke depan, if-nya hilang, nah, if adalah kata sambung, yaitu ini endok kalimat, ini adalah anak kalimat. Maka, jawaban paling benar adalah A, atau jawabannya A. Kalau B tidak bisa, karena D menyatakan siapa, lalu kalimatnya menjadikan dua endok kalimat, yang dipisah pakai koma, tidak dipisah pakai titik koma, yang adalah janggal. Ya, kalimat ini adalah tipe pengandian tipe dua, conditional sentence type two. Lalu, there were juga menjadikan endok kalimat. Were there menjadi kata tanya. Nah, day-nya siapa di sini? Tidak jelas orangnya siapa, atau hal yang dibicarakan siapa, yang jelas sekali salah adalah dia merupakan induk kalimat dengan induk kalimat. Maka kalimat ini salah. Dan tipe-nya adalah inversion, dan jawabannya yang paling benar adalah A. Ya, terima kasih bagi semua yang sudah menonton. Tolong dukung channel kami dengan like, share, dan subscribe. Kami ke depannya akan terus mengembangkan modul-modul Tufel dan IELTS dengan dukungan semua yang menonton untuk channel ini. Terima kasih semuanya. Selamat menonton. Sampai jumpa. Salam sukses. Salam ITC. Bye-bye. Bye-bye.